Dalam operasi Zebra Jaya 2020 yang digelar di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyasar warga yang keluar dari rumah dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Petugas juga menyasar warga yang keluar rumah dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, pencegahan, penyebaran, dan penularan COVID-19. Dalam operasi yang dimulai sejak 26 Oktober hingga 8 November mendatang ini, aparat kepolisian hanya akan melakukan sosialisasi kepada warga, utamanya tentang penerapan protokol kesehatan dan menegakkan aturan berlalu lintas. Petugas juga tidak melakukan penindakan karena warga dinilai masih terdampak pandemi COVID-19. Kita lebih mengedepankan tindakan berupa tindakan yang simpatik dan kegiatan-kegiatan yang berhempatai kepada masyarakat karena memang banyak masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Oleh itu, kegiatan kita salah satunya pada hari ini adalah membagikan masker kepada tadi salah satunya adalah pengemudi bajai, pengemudi kendaraan, sepeda motor, dan sebagainya. Selain melakukan sosialisasi dan himboan agar mematuhi protokol kesehatan, dalam kegiatan yang dilakukan di beberapa titik di ibu kota ini, anggota kepolisian Polda Metro Jaya juga membagikan masker kepada warga yang kebetulan melintas.